gentlemen welcome back to this channel menurut saya memang ada beberapa item yang harus kamu beli yang harganya agak mahalan untuk kualitasnya nah misalnya aja sepatu kalau kamu beli yang agak mahalan ya kemungkinan juga kulitnya lebih bagus kulitnya lebih lentur, kualitasnya lebih bagus, solnya juga lebih bagus atau seperti jam tangan kalau kamu pengen jam tangan yang movementnya itu bagus kualitas strapnya bagus, casenya juga bagus itu ya harganya pasti agak sedikit lebih mahal nah tapi gentlemen dalam video kali ini saya pengen bahas tentang beberapa item yang kamu gak perlu beli mahal-mahal karena nanti itungannya malah buang-buang duit karena item-item yang akan saya bahas di dalam video kali ini itu kalaupun kamu beli yang harganya murah itu kualitasnya tetap oke ataupun kalau kamu beli yang harganya mahal kualitasnya itu masih gak beda jauh dengan harga yang murah nah apa aja item-itemnya langsung aja kita bahas 5 item yang kamu gak perlu beli mahal-mahal oke item yang pertama yang kamu gak perlu beli mahal-mahal adalah basic t-shirt yes gentlemen kenapa kok saya bisa bilang kalau beli basic t-shirt itu gak perlu yang mahal atau yang premium karena yang menurut saya bahan dari basic t-shirt itu kurang lebih sama mau yang mahal banget atau yang murah itu ya kurang lebih sama ya mungkin ada bedanya kayak beberapa bahan itu lebih tebel dikit ada beberapa bahan yang lebih tipis dikit tapi ini tidak lantas membuat kita worth untuk beli yang mahal banget atau yang premium banget ya kadang memang si basic t-shirt yang harganya sedikit lebih mahal itu jatuhnya lebih bagus di badan kita fitnya lebih bagus tapi tetap aja menurut saya kalau harus beli basic t-shirt sampai 500 ribu atau sampai jutaan ya tetap aja gak worth nah alasan lainnya adalah basic t-shirt ini gimana-gimana itu adalah t-shirt nah t-shirt ini bakalan sering kamu pakai dan kalau sering kamu pakai itu artinya bakalan sering kamu cuci juga dan namanya pakaian kalau sering kita cuci ya lama-lama worn out juga nah kalau ditanya saya sendiri itu gak pernah mau selama ini itu beli basic t-shirt yang harganya udah di atas 200 ribu ya mungkin kesannya agak pelit sih tapi bagi saya kalau basic t-shirt itu udah harganya di atas 200 ribu bagi saya sih gak worth kayak t-shirt ini aja saya beli online cuma 40 ribuan dan udah oke banget bahannya menurut saya kadang juga saya beli di H&M kalau lagi diskon biasanya cuma sekitar 50-80 ribuan aja untuk basic t-shirtnya jadi ya menurut saya sih gitu gentlemen don't waste your money on basic t-shirt oke gentlemen kita lanjut ke item yang kedua yang kamu gak perlu beli mahal-mahal adalah kemeja putih polos yes gentlemen I know mungkin beberapa dari kamu itu kurang setuju dengan poin yang kedua ini karena kamu masih merasa kalau beli kemeja putih polos yang mahal itu jatuhnya lebih bagus atau bahannya lebih bagus oh iya dan mahal yang saya maksud disini adalah kemeja putih polos yang harganya itu udah di atas 500 ribu bahkan sampai jutaan karena menurut saya banyak juga kok pilihan kemeja putih polos yang harganya murah di bawah 500 ribu dan jatuhnya itu tetap bagus di badan kita nah kenapa saya berpendapat kemeja putih polos ini kita gak usah beli yang terlalu mahal karena ya menurut saya bagaimanapun ini adalah kemeja putih polos yang kalau kamu sering pakai dan sering kamu cuci itu warnanya lama-kelamaan akan menguning ya kenapa menguning ya karena kena keringet kita kita sering cuci itu lama-kelamaan memang kemeja putih polos itu bisa berubah warna jadi agak kekuningan nah saya sendiri itu suka banget dengan kemeja putih polos dan saya punya beberapa dan kalau saya gak salah itu gak ada yang harganya di atas 200 ribu nah kayak yang ini saya beli online cuma sekitar 100 ribuan udah plus ongkos kirim nah kalau yang ini H&M saya beli mungkin kurang lebih hanya 170 ribuan aja saya lupa itu lagi promo atau enggak nah dan ini saya beli di Centro itu lagi diskon jadi saya beli cuma 100 ribu aja jadi ya itu karena saya suka kemeja putih polos saya punya beberapa jadi saya bisa gantian pakai jadi gak terlalu cepat jadi warnanya jadi menguning dan saya gak perlu nangis bombay kalau kemeja putih polos saya ini jadi agak menguning karena ya saya belinya bukan yang mahal banget sampai jutaan oke gentlemen kita lanjut ke item yang ketiga yang kamu gak perlu beli mahal-mahal adalah dasi ya menurut saya kamu gak perlu beli dasi yang terlalu mahal kecuali kamu Hotman Paris karena yang bakalan tahu dasi kamu itu mahal atau enggak ya cuma kamu sendiri nah apalagi kalau cuma dasi hitam polos seperti ini aja saya rasa kamu gak perlu beli sampai ratusan ribu bahkan jutaan karena bakalan buang-buang duit banget ya menurut saya juga kalau dasi seperti ini aja kamu beli di department store itu harganya gak mahal mungkin di bawah 100 ribu jadi kalau kamu misalnya belanja 250 ribu kamu udah bisa dapet beberapa macam warna dasi saya sendiri beli dasi ini mungkin harganya hanya 50 ribu ya gak sampai 100 ribu itu saya beli online dan mungkin udah 3-4 tahun ya umurnya sejak saya beli dan kualitasnya masih oke gak rusak jadi ya menurut saya save your money and buy a cheaper tie oke gentlemen kita lanjut ke item yang keempat yang kamu gak perlu beli mahal-mahal adalah sabun mandi atau body wash nah sabun mandi ini adalah barang atau item yang habis pakai dan kamu pakai setiap hari ya menurut saya pribadi sih gak ada gunanya kita keluarin duit berlebihan untuk item atau barang habis pakai seperti sabun saya rasa kita juga gak perlu beli sabun yang mahal banget dengan alasan mungkin untuk perawatan kulit karena ya sabun-sabun di minimarket pun itu udah cukup dan juga gak bakalan ada orang yang tahu kalau kita itu pakai sabun yang mahal kecuali kulit kamu sensitif banget dan harus pakai sabun dari dokter ya kamu harus ikutin harga yang dikasih sama dokter tapi kalau enggak ya saya rasa kamu cukup beli sabun-sabun pria di minimarket aja dan duitnya bisa kamu tabung atau buat beli yang lain oke gentlemen kita lanjut ke item yang terakhir atau item yang kelima yang kamu gak perlu beli mahal-mahal adalah kaos kaki sama seperti dasi kalau kamu pakai kaos kaki yang mahal bahkan sampai jutaan ya yang tahu cuma kamu tapi bang kaos kaki yang mahal itu kan nyaman banget kayak ada yang meluk kaki aku dan tiup-tiupin supaya gak kegerahan kakinya yes I know gentlemen barang yang lebih mahal itu pasti lebih enak dan lebih nyaman pakainya tapi perbedaannya dengan yang murah itu gak banyak ya perbedaannya itu kecil banget gak signifikan dan gak jadi worth juga untuk kita keluarin duit lebih duit lebih banyak untuk perbedaan yang gak signifikan ini tapi ya jangan juga beli kaos kaki yang murah banget yang terlalu murah sampai kualitasnya itu jelek banget sampai kalau kamu pakai seperti gak pakai kaos kaki ya saya pribadi kalau beli kaos kaki itu contohnya seperti ini itu saya beli yang berapa puluh ribu dapat berapa pasang gitu tapi ya tentu aja saya pilih yang kualitasnya lumayan bagus supaya ketika saya pakai juga nyaman oke gentlemen itu tadi 5 item yang kamu gak perlu beli mahal-mahal dan juga saya udah taruh beberapa link di deskripsi kalau kamu pengen tahu item-item apa aja yang saya pakai di dalam video kali ini juga kalau kamu punya pendapat lain atau masukan lain untuk video ini maupun untuk channel ini jangan sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di komen terus juga support channel ini gentlemen dengan like, share, dan subscribe I guess that's it for today gentlemen semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kamu semua see you gentlemen on the next videos